selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1,2 ya 1,2 ingat dicatat aja bunda ya dicatat aja 1,2 untuk pemakaian bahannya dengan lebar bahan 2,4 menggunakan bahan kartun CPC bebas terserah mau pakai dari merk apa ya kayak Esra Star, Magenta Viena Fortuna dan masih banyak lagi merk dari kartun CPC ya dan langsung saja kita kita meterin ya disini bisa dilihat di zoom kameranya disini ini untuk pemakaian bahannya dari sini ya 1,2 ya ini di angka 2 jadi 1,2 langsung saja kita sekarang untuk cutting dari bagian atas ya dan diperhatikan ini pinggiran paling atas biar terlihat si motif si Mickey Mouse nya karena ini untuk bagian si Magic Comb ya dan untuk yang kebawah ini gambar yang kedua ini untuk bagian si galonnya langsung saja kita dipotong disini ya langsung dipotong disini aduh susah ya udah letih saya nah sudah kita ambil satu lembar yaitu lebarnya yang saya pegang ini 1,2 dan tingginya disini 1,2 ya sama karena lebar-lebarannya 2,4 dan ini memotif si Mickey nya paling atas ini untuk bagian si Magic Comb nya dan ini untuk bagian si galonnya langsung saja kita tepuk ke depan seperti ini sebenarnya mudah oke kita kita tepuk seperti ini ya jadi di tepuk dua masa oke jadi di tepuk dua seperti ini ini begini lalu ditekuk ke arah sini ya diukur meterannya kita taruh kita taruh meterannya di atas untuk diameter si Magic Comb standarnya itu 90 cm ya kita lebihin saja 1 cm atau 2 cm yaitu di 92 cm yang dari titik 0 ke sini di angka 9 ya dan ini kita sudah ditekuk ke atas ini kita cutting saja oke nah ini sih kita dulu lalu kita yang pertama kita ambil untuk si Magic Comb nya dulu ya yaitu ini ini untuk Magic Comb nya kita tepuk ke depan seperti ini untuk Magic Comb nya lalu tepuk ke sini yang kita ambil Magic Comb nya yang ada gambar si Mickey Mouse yang paling kecilnya ini kita taruh meteran di atas kita samain dulu nah yaitu dari titik 0 ke sini di 20 cm kita lebihin 1 cm ya di 21 cm atau di 22 cm tidak masalah nah lalu sekarang kita cutting oke guys kita sudah ambil ini untuk si Magic Comb nya yaitu lebarnya atau diameternya ini 90 cm dan lebar ke sini 21 cm oke kita ini ditekuk aja ini untuk si Magic Comb nya dan langsung saja kita untuk si galon nya dan kita lihat dan kita lihat di sini ada matching art dan di sini kita lihat ada si motif Mickey Mouse nya ini motif Mickey Mouse nya lumayan lebih besar dari si Magic Comb tadi ya dan ini cocoknya untuk si bagian galon nya dan seperti tadi kita tepuk ke depan seperti ini nah kita tepuk ke sini kita cari si Mickey Mouse nya biar diameternya dari sini ke sini 40 cm ya dan ini sudah pas oke kita buang bagian atasnya lalu kita tepuk ke sini taruh meternya taruh meternya di atas seperti biasa dari sini ke sini 40 cm kita lebih 1 cm di 41 cm lalu kita cutting nah seperti ini untuk si galon nya dan dari sini ke sini ini lebar nya atau diameternya 90 cm sama kayak Magic Comb tadi dan dari atas ke bawah ini untuk si lebarnya 40 cm oke nah ini untuk si galon nya kita tepuk satukan dengan si Magic Consulate ini oke dan dari lembaran yang satu lagi ya yaitu yang lembaran 1,2 x 1,2 nya dan ini sudah dipotong ini untuk si taplak lukas nya dari dia lebarnya itu dari 0 ke sini di 50 cm jadi untuk lebarnya 50 cm nah untuk panjang si tingginya si kulkas ini 1,2 ya 1,120 cm nah ini bagian si kulkas nya nah kita sudah selesai yaitu kulkas galon Magic Comb kita sudah selesai cutting untuk si badan nya 3 lembar ini dan sekarang kita cari lagi dari yang kita potongan tadi ya nah dari mana nah mungkin ini dan ini kita warnasi doti nya ini ambil untuk oh tidak cukup kita ambil dari yang sini nah kita cari saja untuk kantong kulkas nya untuk kantong kulkas nya untuk kantong kulkas nya kita tepuk ke sini ambil yang warna doti nepi nya ini dan kantong kulkas nya untuk tingginya yaitu 28 cm atau 30 cm tidak masalah dan langsung saja kita ambil nah kita tepuk ke sini karena lebar kulkas itu 50 cm disesuaikan kantong nya pun 50 cm 20 cm dan dan ini baru satu lembar nah kita cari satu lembar lagi satu lembar lagi mungkin dari sini ya mungkin dari sini kita taruh saja yang 50 cm tadi dan kita taruh saja yang 28 x 50 cm tadi ditaruh saja di atas potong saja dibagian saja seperti itu nah ini untuk dua kantong kulkas yaitu satu lembar dua lembar ya dan ini taruh di bagian kulkasnya lanjut sekarang untuk cari tutup galonnya jadi tutup galonnya itu kita cari yang diameternya 30 ya nah ini kebetulan yang ini diameternya 30 nah ini kotak ya dibentuk 30 x 30 nah seperti ini 30 x 30 dibentuk kotak persegi ditepuk ke depan satu diputer ditepuk lagi ke depan satu ya diputer ditepuk lagi ke depan seperti ini ditepuk lagi ke depan seperti ini jadi bentuknya kayak gini ya jadi untuk bulatannya lalu kita gunting di atasnya seperti ini gunting nah jadilah bulat seperti ini ya so magic kan jadi ditepuk ditepuk jadilah bulat seperti ini ini untuk tutup si bagian galonnya ya dan kita cari tadi mana bagian galon nah mungkin ini bagian galonnya taruh aja disini nah next sekarang kita cari untuk si rumbay-rumbaynya ya jadi untuk yang yang sisanya ini 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 dan ini buatlah ini buatlah untuk bagian rumbaynya ya jadi buatlah semua pokoknya takutnya nggak cukup buatlah semua gitu kan dengan nanti berapa sentinya gitu kan oh lupa saya kita buat untuk handle-nya dulu kali ya untuk handle si magicobnya sama untuk handle si kulkasnya nah ini kayaknya cocok banget untuk si handle kulkas handle kulkas ini untuk lebar kita pake aja 15 untuk handle kulkas nah kalau untuk diameternya kita pake aja 20 ini untuk handle kulkas nah seperti ini untuk handle kulkas 15 x 20 so kita cari lagi untuk handle magicob ya untuk handle magicob mungkin bebas ya tergantung sukanya kita mungkin kita pilih yang merah ini kali ya taruh aja di atas karena diameternya sama 20 juga kalau untuk handle magicob cuman untuk lebarnya dia beda ya kalau untuk magicob itu lebih apa ya lebih pendek gitu kan kalau untuk si bagian handle kulkas ini dia lebih lebih panjang gitu kan kayaknya ini untuk handle-nya dua lembar yaitu kulkas yaitu kulkas sama magicob ya dan kita taruh aja disini so sekarang kita cari aja semua dibuat untuk rumbay-rumbaynya ya mana ya ya mungkin dari yang kecil dulu kali ya dari ini kita ukur ini kebetulan dari sini ke sini 30 ya 30 cm dan ini dibuat aja ditepuk ke sini lalu ditepuk ke depan seperti ini ini untuk bagian rumbay-rumbaynya oke dan ini juga kita bagi jadi 4 jadi 30 itu bagi 4 nah seperti ini oke ini untuk rumbay-rumbay lalu ini juga kayaknya untuk rumbay ya kalau di keramik itu enak ya kalau motong itu diikutin garis keramik begini ya jadi kalau untuk motong kayak gini ditekan guntingnya ke keramik nah kayak gini ya tekniknya ditekan ke bawah tapi yang atas yang jalan nah seperti itu oke mana lagi oke mungkin ini ya pokoknya kalau untuk rumbay-rumbaynya lebarnya itu kita pakai 7 cm ya jadi kalau misalnya kayak ini 15 cm kita bagi 2 berarti 7,5 cm kali ya 15 terus kita bagi 2 nah taruhin disitu kalau ini ini mungkin lipah kali ya taruh aja disitu dan ini nah ini untuk rumbay-rumbaynya juga jadi buatlah rumbay sisa-sisanya dibuatlah rumbay lebih baik nyisa daripada kurang ya rumbay-rumbaynya nah ini kita kukus ini tepuk kesini kalau netarannya di atas di angka di angka 30 cm ya dari sini ke sini 30 cm dan tinggal cutting aja seperti ini nah cari buat rumbaynya tepuk ke depan ditepuk ke depan lagi jadi lebarnya selebar-lebar ini ya oke ini kayaknya lumayan udah cukup ya untuk si rumbaynya dan jangan lupa kalau misalnya untuk rumbay yang agak kecilnya kan 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 magiccom itu kan atasnya dikasih rumbay gitu ya jadi di pinggiran magiccom sebelah atas itu dikaya dikasih rumbay tumbuk gitu terus pas handle-nya juga biasanya dia dikasih rumbay tumbuk gitu ya dari handle-nya sebelah bawah dan sebelah atas nah kalau misalnya untuk buat rumbay tutup magiccom atau tutup handle-nya ya si rumbay handle-nya buatnya itu 10 cm dibagi dua ya misalnya ini tepuk kesini kita cari yang motif ini nah tarot nah 10 cm seperti ini nah gunting seperti kayak tadi nah kita ambil lagi sebelah sini biar cukup nah ini ada dua lembar masing-masing 10 cm tepuk aja ke depan jadi dia dibagi dua gitu jadi masing-masing nah dibagi dua gini mungkin masing-masing ini 5 cm atau 6 cm ya dan ini biar cukup aja kita ambil lagi nah kayaknya sudah cukup mungkin ini kalau untuk rumbay-nya nah kalau misalnya masih perkiraan kita takut gak cukup udah kita ambil lagi yang ini kayaknya masih bisa untuk dibuat rumbay nah oke kita sudah selesai buatnya ya jadi kalau misalnya buat GKM itu yaitu galon kulkas magiccom kita buat badannya dulu terus kita buat untuk kantong si kulkasnya dulu terus kita buat untuk si handle-nya dulu dan tutup si galon bagian atasnya dulu dan sisanya kita buat ini untuk rumbay kecilnya yaitu untuk rumbay handle dan untuk rumbay magiccom sebelah atas dan sisanya kita buat rumbay untuk keseluruhan yaitu rumbay pinggirnya si takla kulkas terus untuk rumbay si galon sebelah bawah dan untuk rumbay si magiccom sebelah bawah oke sekian video kali ini ya yang pasti pemakaiannya itu 1,2 itu hampir habis ya cuma nyisa mana ya tadi ya cuma nyisa segini aja ya dan artinya untuk GKM itu yaitu galon kulkas magiccom itu pemakaiannya 1,2 bahannya itu hampir habis karena sisanya itu dibuat untuk rumbay semua ya oke sekian video kali ini ya semoga bermanfaat dengan tutorial cara cutting GKM yaitu galon kulkas magiccom dan nantikan video tutorial selanjutnya yaitu cara membuat atau cara menjahitnya si GKM ini ya yaitu galon kulkas magiccomnya dan selalu terus support channel ini dengan subscribe like, komen, dan share bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video update terbaru dari Aja Komet dan salam saya Aidan Denudin Hanap sekian video kali ini jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share thank you sub indo by broth3rmax